Oke selanjutnya di step kedua ini kita akan memberi keterangan pada mistrope excel dari data iris yang sudah kita export tadi ya. Oke disini kita lihat data irisnya sudah ada disini tapi masing-masing kolomnya seperti ini, ini belum ada keterangannya, ini kolom apa, ini kolom apa gitu kan. Jadi kita tambahin di atasnya, caranya mudah di home, kita klik insert, kita masukin ini ya, ini biar ada satu. Lalu kita kasih nama disini sudah ada nama-namanya, kasih nama gini, ya lanjutnya lagi, yang kedua adalah ini, yang ketiga ini, seplek, petalek ya, petalek, keempat, Ini Kelima jenis bunganya Oke Nah sudah seperti ini Kita lihat lagi disini selanjutnya adalah kita buat lembar baru disini, di bawah bagian bawah sini, kita buat lembar baru, terus kita kasih nama test, ini ya kasih nama test. Kita klik kanan disini, rename, test, oke, enter, lalu balik lagi data sini, kita lihat disini ada keterangan, kita ubah nomor 1 pada iris intosa, terus nomor 2, iris versi color, 3, iris virginica, berarti kita ini disini, ini iris intosa ini kita ubah angka 1, jadi angka 1 seperti ini. Ini cukup caranya supaya lebih cepat kita ubah yang pertama yang paling atas, lalu klik tambah ini, scroll ke bawah, nah ini kan udah ada versi yang, versi bir lagi irisnya, kita stopnya disintosa aja, setosa ya namanya. Nah ini, yang ini adalah 2, nah ini 2 untuk iris versi color, seperti ini klik 2, lalu kita gini lagi, geser lagi, nah sampai sini lagi, lalu ini klik 3, kita klik lagi plusnya disini, kita geser lagi ke bawah. Oke, sudah, ya, ini udah kubah 1, 2, 3, dan terakhir disini adalah yang dites ini, kita ambil data, pindahkan data, cut data dari 5 row, random continue. Maksudnya itu, kita bisa ngambil data 5 row ya, kolom itu ke bawah, berarti row itu ke kanan, berarti 5 biji, dan acak dari masing-masing jenis bunga. Berarti kita ambil disini, kalau saya ambil dari sini, gak usah kita, ini ya, kalau bisa beda-beda, jangan ikutin yang pengen saya, ya, anda bisa mulai dari sini gitu, blok, atau boleh dari sini blok, tapi jumlahnya harus 5, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, nah, baru ke kanan kita ambil semuanya. Lalu kita masukkan ke sini, oke, jangan lupa, ini judulnya juga, kita masukkan, supaya gak bingung ya, kita rapikan. Lanjut lagi, disini, yang ke nomor 2-nya, nah ini nomor 2, ambil lagi, 5 biji, copy, Eh iya, ini di paste ya, lupa, eh di cut ya, berarti disini kita ambilnya yang tadi, saya ambil di mana tadi, nomor 1, ini kita cut, cut, paste. Oke, ini hilang ya, ini kalau mau motongin ya, ngilangin bagian kosong ini, tinggal klik ini, lalu klik delete, nah, udah ngilang, dia naik ke atas otomatis. Lalu nomor 2, kita ambil segini aja, 5, lalu gini, paste, oke, yang ininya kita klik delete lagi, nomor 3-nya ada segini, nah, sudah 3, 4, 5, cut, ini delete, eh ini pilih dulu kesini, paste. Lalu yang ini kita delete, oke, sudah, ya, jangan lupa kita simpen file-nya, dengan nama iris ya, disini udah saya simpen sebenarnya tadi, kita save, Versa Excel ya, iris, iris, oke, oke, itu yang kedua ya, yang dari step 2 ini, itu pas kedua, sudah selesai, selanjutnya kita balik ke step ketiga. Lanjut ke step 3, ada di video berikutnya.